Cek-cek, hello everyone, gimana kabarnya teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan durasana ya, amin dan semoga juga teman-teman puasanya selalu dilancarkan oleh Allah SWT kita sekarang bakal main lagi e-footballnya teman-teman, kemarin baru update 9GB, gila gede banget ya cukup mantap gitu loh ukurannya disini aku bakal share teman-teman, gimana caranya melakukan tendangan placing ya aku main di steam dan aku sudah menampilkan juga visual, apa, joystick yang aku pakai, oke disini jadi setiap kali aku menekan tombol apapun, disini pasti kelihatan nah seperti ini ya nah oke, usah banyak bahasa bahasi, kita langsung aja ke gamenya guys let's go oke disini kita sudah di lobby teman-teman, langsung aja ke extras ya guys extras, kemudian training, and then kita pakai dream team free training guys ya kita sudah di pitch nih, kita pertama basic controls atau tag-innya, visualnya dihilangkan dulu sorry, harus menekan tombol select ya, hilang kemudian tombol segitiga atau Y, oke jadi intinya adalah placing itu kombinasi antara R2 dan juga kotak everyone tapi dengan satu hal ya, kita harus menempatkan posisi player dengan tepat contoh, kita disini pakai mo salah ya, which is mo salah adalah pengguna kaki kiri ya, jadi kita lakukan placing ini dari sebelah kanan everyone, dari sini ya disini nah seperti itu bola akan berbelok dan mengarah ke pojok tidak mengarah ke tengah atau mengarah ke keeper everyone oke kita coba sekali lagi teman-teman, kita masih pakai mo salah, mo salah adalah pengguna kaki kiri atau kidal jadi kita harus melakukan placing ini dari sebelah kanan, oke coba bam nah bola akan berbelok seperti biasanya ya bang gimana kalau misalnya kita nggak pakai R2 ya kalau misalnya kita nggak pakai R2, case-nya bakal seperti ini nah kayak gitu ya, bolanya mengarah, tidak mengarah ke gawang yang kita tuju atau bahkan ke tengah ya bahkan di tepi sama keeper kita bakal coba lagi pengguna kaki kanan ya sekarang which is ini adalah Neymar kalau misalnya Neymar, kita lakukan placing ini dari sebelah kiri seperti ini nah seperti itu ya bola akan mengarah ke pojok dan susah untuk diraih oleh keeper teman-teman let's try one more time bam mantap sekali bang, kotak dulu atau R2 dulu biasanya sih aku pakai R2 dulu baru kotak teman-teman ya jaraknya nggak begitu jeda waktunya nggak begitu lama ya jadi setelah kotak, setelah R2 kita langsung pakai tekan kotak seperti ini nah seperti itu oke jadi intinya seperti itu teman-teman ya placing itu adalah kombinasi tombol R2 dan juga kotak yang harus diperhatikan adalah penendang tersebut dan juga posisinya ya kalau penendang tersebut pengguna kaki kiri itu kita harus melakukannya dari sebelah kanan atau sektor kanan ya kalau penendang itu udah bukan kidal atau menggunakan kaki kanan berarti kita melakukannya dari sektor kiri seperti ini oke semoga apa yang aku share bisa atau mudah dipahami oleh teman-teman kemudian dipraktikan oleh teman-teman kalau misalnya pengen cepat bisa ya sering-sering juga latihannya kalau teman-teman suka videonya boleh di like terus komen terus share juga sama teman-teman ada gobel di sini dan jangan lupa the simple thing to do subscribe channel ini bantu aku untuk mengamalkan channel ini biar aku teman-teman teman-teman ada video video ada video oke thanks a lot everyone and see ya